Halo guys, kembali lagi ke channel youtube saya Kali ini kita akan membahas tentang NFC Apakah itu? So, stay tune di channel youtube ini Selamat menyaksikan Ya guys, kali ini kita akan membahas tentang NFC Atau Near Field Communication Atau lebih gampangnya lagi Kalau di Indonesia itu seperti e-money pada kartu ini Ini kebetulan dari Bang Maliri Dan bagaimana tentang NFC ini pada video ini Jadi ada kabar gembira Kabar gembira dari Apple Yaitu iPhone kamu Bisa update ataupun isi ulang atau top up melalui iPhone kamu Meskipun Android sudah terlebih dahulu Pada beberapa tahun sebelumnya Menggunakan NFC ini untuk update ataupun top up Namun untuk iPhone ini baru pertama kali Dan baru rilis sekitar 1-2 hari yang lalu Jadi syaratnya itu iPhone-nya harus minimal iPhone 7 ke atas Untuk bisa top up di e-money kamu NFC itu di iPhone 6 iPhone 6 ya iPhone 6 Tapi itu hanya sebatas untuk Apple Pay Apple Pay Jadi untuk pembayaran Apple Pay aja Itu bisa digunakan Sementara di Indonesia itu Apple Pay itu Belum terlalu banyak digunakan Yang banyak digunakan itu hanya e-money ini Dan untuk menunjang kegiatan kamu setiap harinya Pasti kamu sering menggunakan ini Bisa lebih lagi di tol Ataupun lagi di Transportasi umum Seperti Transjakarta Atau KRL Ataupun MRT Pasti kamu sangat akrab dengan kartu ini Dan kali ini Itu bisa digunakan Di iPhone kamu iPhone 7 ke atas ya Jadi untuk iPhone 6 iPhone 5 5S itu tidak bisa Dan memang untuk iPhone itu Dia harus benar-benar update iOS terbaru Dan juga harus memiliki aplikasi mandiri online banking Jadi harus punya mandiri online banking ya Bukan langsung dari aplikasi dari iPhone-nya Tapi kamu harus punya mandiri online banking Dan memang untuk NFC ini Untuk e-money-nya memang baru kali ini Baru untuk bank mandiri Mungkin untuk bank lain akan menyusul Tapi untuk momen ini Hanya bank mandiri saja Jadi nanti kita akan menjelaskan Untuk teknisnya bagaimana Jadi seperti ini Menteri online banking kamu Nah sekarang saya akan menjelaskan Tahap-tahapannya Ya guys kita langsung mau nyoba aja Kartu e-money-nya Dengan iPhone-nya Untuk cek saldo Ataupun mau ngisi ulang Jadi ini iPhone-nya iPhone XS Max Karena ada aplikasi One Rebanking online-nya Ada di iPhone ini Dan kita buka aplikasinya Ingat aplikasi ini sudah kamu update sebelumnya Jadi dia langsung ke menu Langsung ke bagian kanan atas Itu ada e-money Jadi ini ada tiga Kilihan Untuk Bagian ini ada Lihat atau perbarui Saldo Ada Isi ulang e-money Ada atur daftar Kartu e-money Jadi tiga bagian ini Kita mau coba yang Lihat perbarui saldo Jadi Kartunya ini kamu tempel Langsung di dekat Belakang kamera Kita coba Langsung nge-scan E-money Dan ini dia Kartu e-money Sekian Dan saldonya ada Jadi ini untuk ngecek saldonya Kita back lagi Kita mau Isi ulang e-money Kita pilih bagian dua Isi ulang Jadi ini Kamu tinggal Pilih aja Kayak transfer Biasa Nanti Kartu tujuan tujuh Dia Tap disini Dia nge-tap Berhasil Sangat cepat Nah dia langsung Kartunya langsung tertulis Sekian 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 Nanti kartu Namanya apa Kita isi Jadi nanti kamu tinggal Jantungkan nominal Berapa yang mau Kamu transfer Untuk ke e-money Ini Lalu Tinggal transfer deh Dan yang ketiga itu adalah Atur Daftar kartu e-money Jadi mungkin ini kayak setting yang Untuk Kartu e-money kamu Ada beberapa Dan ini tidak ada tersedia Jadi Cukup Mudah bukan Untuk Setting dari iPhone kamu Untuk isi ulang Ataupun cek saldonya Dari e-money ini Jadi kamu gak Perlu lagi harus Ke ATM Ataupun ke Maret-Maret itu Tidak perlu kesana lagi Jadi kamu Aktif aja Menggunakan iPhone kamu Ingat iPhone nya iPhone 7 ke atas Dan sudah Update iOS terbaru Dan juga Sudah update Di aplikasi Mandiri Banking Online nya Dan satu lagi Yang perlu kamu ketahui Adalah Untuk Kamu update Kamu harus Membuka Casing Jika kamu Memakai casing Itu kalau Kita pakai casing Dia Tidak akan bisa Terbaca ya Ter Deteksi E-money nya Karena Harus langsung Dengan iPhone nya Ya jadi cukup sekian Untuk Cara Cek saldo Ataupun Top up Dari e-money kamu Dari NFC tadi Via iPhone kamu Via Jijit kamu Apple Dan Bila kamu Suka dengan video ini Silahkan like Comment Dan pastinya subscribe Untuk Saya dapat Memberikan Video Yang bermanfaat lagi Di waktu yang akan datang Oke Thank you guys See you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax